Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, permukiman kampung nelayan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara penuh dengan sampah. Menurut warga sekitar, tumpukan sampah terjadi sejak berdirinya tanggul laut raksasa, sehingga sampah tidak lagi mengalir terbawah arus dan juga sulitnya akses kendaraan pengangkut sampah. Tumpukan sampah ini memenuhi banteran tanggul laut raksasa sekitar permukiman kampung nelayan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Sampah yang dinominasi sisa mungkusan berbahan stereofoam ini sudah berminggu-minggu dibiarkan tak diangkut. Menurut warga, sedikitnya ada 7 RT dari 2 RW yang terdampak penumpukan sampah rumah tangga ini. Sampah-sampah ini menumpuk setelah proyek tanggul laut raksasa selesai dibangun, membuat sampah tidak mengalir terbawah arus air. Selain itu juga tidak adanya tempat pembungan sampah sementara di kawasan ini, serta sulitnya akses jalan kendaraan untuk mengangkut sampah. Sebelumnya pada bulan Januari, sampah sudah sempat dikeruk, namun kembali menumpuk. Warga mulai mengeluh, lantaran sampah menimbulkan bau tas sedap yang dikhawatirkan menjadi sarang penyakit. Kalau semenjak penutupan itu ya enggak ada, sirkulasi lagi. Artinya penumpukan dan efeknya itu tadi yang kita rasakan di wilayah rata-rata ya nyamuk. Warga berharap pemerintah Jakarta Utara segera mencarikan solusi terkait persoalan sampah ini. Salah satunya dengan menyediakan tempat pembungan sampah sementara agar warga lebih disiplin dan tidak membuah sampah sembarangan. Dari Jakarta, Vendrat Perniawan, AINews melaporkan.